Tim Sabar Pungli bidang pencegahan mengadakan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Sabar Pungli di Kabupaten Pangkep berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kamis 13 Februari 2020. Sosialisasi dihadiri oleh Wakil Bupati Pangkep, Kasi Intel Kejaksaan, Wakap Polres Pangkep selaku Ketua Tim Sabar Pungli yang mewakili Dandim 1421 Pangkep, Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pangkep, dan seluruh organisasi perangkat daerah. Wakil Bupati Pangkep berharap sosialisasi ini dirangkaikan dengan silaturahmi kepada Kepala BPN terkait dengan sosialisasi ini bukan barang baru yang dilakukan oleh BPN, dan lebih berhati-hati dalam menghadapi kerjaan menghindari melakukan hal-hal yang tidak jujur. Ada pun pemaparan materi dari Kasi Intel Kejaksaan mengenai dasar terbentuknya Sabar Pungli menurut Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Penghutan Liar. Satgar Sabar Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan penghutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan porsenil, satuan kerja, dan sarana-prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Ada empat fungsi Satgar Sabar Pungli, antara lain intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Ketua Sabar Pungli mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Kepala BPN untuk menyelenggarakan sosialisasi di kantor pertanahan. Referensi pemahaman Sabar Hukum Satu Aturan menyediakan yang lain bahwa hukum itu searah dan memperoleh rasa keadilan dan mengharapkan kerjasama yang baik. Hari ini kita laksanakan di kantor padang pertanahan Kabupaten Panker ya. Tentunya tujuan sosialisasi ini yang pertama kita ingin membangun sistem pencegahan ya. Membangun sistem pencegahan dan tentunya kita memberikan informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana melakukan pelayanan khususnya di pelayanan publik ya supaya tidak terjadi penghutan liar. Pak, kalau untuk ancaman hukum bagi yang melakukan hukum ini apa? Ya, yang jelasnya pelanggaran hukum, ya artinya pembicaraan pelanggaran hukum ya. Tentunya itu rana-rana penyidikan ya. Jadi, ada aturannya apabila ya tentunya dalam perjalanannya ada hukum-hukum yang melaksanakan pelanggar hukum tentunya kita akan memproses sesuai dengan aturan hukum ya itu ya. Tapi yang jelasnya dalam kaitan sosialisasi kita, saya tinggal sekali lagi bahwa kita ingin membangun sistem pencegahan yang baik ya. Jadi, kita dari UPP seberpemuli ini tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi, mengingatkan, dan bahkan kita monitoring ya. Ada yang menurutnya. Itu, itu jenisnya ya. Tujuan sosialisasi untuk membangun sistem pencegahan yang baik dan menghindari pelanggaran hukum. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.